Aparat Kepolisian Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap 4 pelaku pembakaran ruko, kantor, dan rumah warga di Waina, Distrik Heram, Kota Jayapura saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua, Almarhum Lukas NMB. Keempat pria tersebut yakni HH, EW, GD, dan CW, dan kini telah dilakukan penahanan di Polresta Jayapura Kota. Keempat tersangka langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian tersebut terjadi pada 28 Desember 2023 di Pertiga Lampu Merah SPG Waina, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, di mana iring-iringan pengantar jenazah ketika melintas dan beberapa pelaku langsung menyusup dan menciptakan kegaduhan yang diawali dengan melakukan pelemparan. Mereka terlihat melakukan pengerusakan kemudian membakar bangunan di sekitar lokasi. Dari kejadian tersebut, Kapolresta menjelaskan tim yang melakukan penyelidikan mendapati para pelaku yang terekam CCTV dan langsung memburu mereka hingga dilakukan penangkapan, di mana penangkapan dimulai pada tanggal 14 Januari terhadap pelaku CW, hingga dilakukan pengembangan dan mendapati tiga pelaku lainnya. Keempat pelaku tidak bisa mengelak saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV, dan kemudian mengakui perbuatan mereka di mana modus yang digunakan untuk membuat kegaduhan di kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota tegaskan keempat pelaku dijerat dengan pasal 187 ayat 1 KHWP tentang pengerusakan dan pembakaran dan terancam hukuman kurungan penjara maksimal 12 tahun. Ada empat orang yang kita bisa amankan. Keempat orang ini kita tuduhkan pada pasal 187 ayat 1 KHWP dan pasal 170 KHWP junto pasal 64 KHWP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 uruf E KHWP. Di mana pasal ini berbunyi, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, diancam dengan pidana perjara paling lama 12 tahun. Victor Makbon juga sampaikan bahwa ini masih awal dan pihaknya masih akan mencari pelaku lainnya, termasuk aktor utamanya. Fredy Duboba, AINUS Jayapura, melaporkan.